Intro Berikutnya kita belajar mengenai isi plan bonus atau bonus rekan kerja baru. Kita mendapatkan bonus sebesar 27,5% dari pembelanjaan rekan kerja kita yang baru sampai dengan maksimal 300 poin apabila kita merekrut rekan kerja baru dan dia belanja di bulan perdana. Seperti yang Anda ketahui, hari ini banyak rekan kerja, kita merekrut rekan kerja baru dan tidak pernah tahu dari mana asal perhitungannya. Kita lihat sama-sama. Bapak-Ibu sekalian, pada waktu Anda merekrut rekan kerja baru dan rekan kerja tersebut belanja, Anda mendapat cashback sebesar 27,5%. Cashback ini atau presentase ini hanya berlaku sekali seumur keanggotaan dan berlaku pada bulan perdana. Rekan kerja Anda belanja bukan bulan pertama, tapi bulan perdana. Sehingga hal tersebut hanya Anda dapatkan 1 kali dan maksimal 300 poin. Kurang boleh lebih perhitungan dari kelebihannya berbeda. Kita lihat sama-sama dari mana bonus 27,5% kita dapatkan. Hak yang kita terima sebagai seorang enterprise seharusnya rekan kerja kita tersebut adalah 5%. Dan 7 upline kita memberikan support masing-masing 2,5%an ke kita. Sehingga totalnya adalah 17,5%. Support dari 5 upline diamond leader ke atas masing-masing sebesar 1%, sehingga totalnya adalah 27,5%. Sehingga Bapak-Ibu sekalian, seperti di layar kaca Anda, Anda bisa melihat bahwa apabila kita merekrut rekan kerja baru, mereka belanja sampai dengan 300 poin maksimal, kita yang mendapatkan 27,5%. Dan ini sama artinya dengan sponsor atau statement yang ada di formulir, yaitu isi sponsor. Seperti Anda lihat di layar kaca, apabila si B merekrut si C, si A mulai menyumbang 2,5% untuk si B dari bonusnya si C. Sehingga seperti Anda lihat, pada waktu si C bergabung, 27,5% akan masuk ke si B dan 2,5% lah yang diterima oleh si A dari pembelanjaan si C. Apabila terjadi isi sponsornya adalah si A, maka yang terjadi adalah contoh kasus yang ketiga. Si B yang mendapatkan 2,5% dan si A lah yang mendapatkan 27,5% dari pembelanjaan si C. Oke, sederhana dan ini adalah cara perusahaan untuk memberikan cashback kepada Anda yang mau baru memulai bisnis side asset. Bonus A seperti Anda dapatkan, Anda lihat besarnya seperti ada di layar kaca Anda. Pada waktu Anda menjadi seorang diamond leader, maka 1% Anda dapatkan tambahan mulai tingkat ke-8 dan sedalam-dalamnya. Eksekutif diamond, Anda dapatkan 1% 2x, 1 plus 1 dari tingkat ke-8 dan seterusnya. Tak lupa star diamond, 1%nya 3x, 1, 1 dan 1 Anda dapatkan dari tingkat ke-8 dan seterusnya. Di sini, infinity akan berhenti atau akan berubah menjadi bonus B pada waktu Anda memiliki rekan kerja yang peringkatnya sama atau lebih tinggi dari Anda. Kita akan bahas di bonus B. Bonus B Anda dapatkan apabila Anda mempunyai peringkat eksekutif diamond dan mempunyai rekan kerja minimal peringkatnya eksekutif diamond atau lebih tinggi, maka Anda akan mendapatkan tambahan 2% dari total omset eksekutif diamond rekan kerja Anda. Apabila Anda mempunyai peringkat eksekutif diamond dan Anda mempunyai rekan kerja yang peringkatnya sama dengan Anda yaitu eksekutif diamond, maka di tingkat pertama, level pertama sampai level ke-7 Anda mendapatkan bonus 5 plus 2. 5% dari bonus A, 2% dari bonus B. Di tingkat ke-8 Anda akan mendapatkan 5 plus 1 plus 1 dari bonus A dan 2% dari bonus B. Di tingkat ke-9 Anda mendapatkan 2% dan seterusnya dari bonus B. Apabila Anda punya peringkat lebih tinggi, contoh kasus kedua yaitu Anda star diamond dan Anda punya rekan kerja peringkatnya eksekutif diamond, maka dari tingkat ke-1 sampai 7 sama dapatnya 5 plus 2, 5% dari bonus A dan 2% dari bonus B. Di tingkat ke-8 Anda mendapatkan 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2% bonus B. Dan di tingkat ke-9 Anda mendapatkan 1% plus 2% dan seterusnya. Apabila contoh kasus ketiga terbalik, mungkin Anda mempunyai rekan kerja yang lebih giat dari Anda dalam menjalankan bisnis ID Asset, lebih fokus dan lebih serius, maka peringkat Anda eksekutif diamond, rekan kerja Anda star diamond, berapa bonus yang bisa Anda dapatkan? Dari level 1 sampai level 7 Anda akan mendapatkan 5% plus 2%, 5% dari bonus A, 2% dari bonus B. Dan tingkat ke-8 Anda akan mendapatkan 5% plus 1% plus 1% plus 2% dari bonus B. Dari tingkat ke-9 Anda akan full mendapatkan penuh 2% kedalaman berapapun. Infinity bonus B bisa Anda dapatkan Anda mempunyai kesempatan di setiap jalurnya adalah 5 kali peringkat eksekutif diamond dan selebihnya atau di atas itu. Minimal peringkat eksekutif diamond. Sehingga apabila Anda punya tingkat atau kedalaman ke-6 yang mempunyai peringkat eksekutif diamond, maka kita berikutnya akan mendapatkan royalti. Bagaimana dengan contoh kasus apabila Anda ditanya oleh rekan kerja Anda, berapa bonus yang saya dapatkan apabila saya mempunyai rekan kerja dan belanja sebesar tertera di layar kaca Anda? Apabila saya menjadi seorang enterprise manager, saya belanja 400 poin, dan saya punya rekan kerja yang belanjanya enterprise baru, New Downland, yang belanja 350 poin. Langkah pertama apabila Anda menjumpai soal seperti ini, yang perlu Anda lakukan adalah membagi menjadi pecahan 300. Saya pribadi, saya pecah menjadi pecahan 300, berarti 300 dan 100. Enterpriser, New Downland, pecahan 300 adalah 350. Seperti yang tabel yang kita miliki, bonus A, 300 poin dari pembelanjaan rekan kerja kita atau downland kita, dikali 3.000 PV, karena ada keterangan rekan kerja baru, maka kita kalikan dengan 27,5%. Bonus B kita tidak mendapatkan karena peringkatnya bukan eksekutif diamond, bonus C kita bagi 2, pribadi dan downland. Kelebihan dari pribadi yang kita miliki adalah 100 poin, digalikan 3.000 PV, digalikan 20%, yaitu bonus C sebagai seorang manager. Kelebihan dari downland, 50 poin, dikali 3.000 PV, dikali 20%, kelebihan bonus C dari enterprise manager, dan dikurangi 0, yaitu bonus C dari enterpriser baru. Besarnya, Anda bisa hitung sendiri, yang terakhir tidak dilupakan, yaitu bonus D. Setengah bonus A ditambah dengan setengah bonus B, setengah dikalikan 5%, dikali 50 BP, dikali 3.000 PV, plus setengah dari 0. Sehingga, berapa bonus dari enterprise manager tersebut, totalnya Bapak-Ibu bisa jumlah, dan itulah bonus yang Anda terima sebagai seorang manager dengan contoh kasus seperti yang tertera di layar kaca Anda. Bapak-Ibu sekalian, yang berikutnya kita belajar mengenai paket easy starter. Saya pagi hari ini akan mengenalkan paket-paket yang menguntungkan untuk Bapak-Ibu sekalian, yang disebut dengan paket easy starter. Paket easy starter yang pertama adalah paket unggulan yang dipunyai oleh Hideset. Anda punya pilihan 6 paket. Selain produk unggulan, kalau Anda menginvestasi paket easy starter, Anda akan mendapatkan produk gratis. Setelah itu, Anda akan dapat tambahan keuntungan, di mana setiap Anda invest paket easy starter, dan Anda merekomendasikan kedua orang rekan kerja Anda yang membeli paket easy starter, maka secara otomatis Anda akan mendapatkan tambahan ekstra cash sebesar Rp120.000, selain bonus 27,5% yang bisa Anda dapatkan. Bapak-Ibu sekalian, keunggulan paket ini, apabila Bapak-Ibu investasi paket easy starter dan merekrut dua orang yang memiliki investasi yang sama paket easy starter, maka Bapak-Ibu akan mendapatkan ekstra cash sebesar Rp120.000, berlaku kelipatan. Apabila Bapak-Ibu merekrut empat orang yang membeli paket easy starter, maka Rp120.000 pun akan kali dua, begitu seterusnya. Kalau kita bicara mengenai enak-enaknya paket easy starter, saya juga akan menjelaskan, apabila Bapak-Ibu sekalian membeli paket easy starter, rekan kerja yang lain tidak membeli paket easy starter, tapi rekan kerja di bawahnya membeli paket easy starter, maka bonus ekstra cash tersebut bisa tetap Bapak-Ibu terima. Sehingga sepasangnya adalah rekan kerja Anda, si A, dan si B lah yang membuat Anda mendapatkan paket easy starter sebagai sepasang, karena aplannya si B tidak membeli paket easy starter. Di sini Bapak-Ibu, selain itu, paket easy starter bisa membantu Bapak-Ibu mempercepat atau mempermudah memiliki posisi enterprise manager, di mana Anda investasi paket easy starter, Anda kenalkan ke tiga orang yang membeli paket easy starter, maka Anda sudah memiliki peringkat enterprise manager. Saran saya, Bapak-Ibu menambah satu jalur lagi yang membeli paket easy starter, karena akan mendapatkan sepasang ekstra cash. 120.000 pasangan pertama dan 120.000 ekstra cash untuk pasangan kedua. Jadi, jangan siasakan paket easy starter untuk investasi Anda. Enaknya paket easy starter berlaku sekali untuk selamanya, sehingga beli paket easy starter di bulan kapanpun sudah membuat Anda menutup kemungkinan atau mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan ekstra cash kapanpun pekan kerja Anda membeli paket easy starter setiap sepasang. Bonus royalti, Bapak-Ibu sekalian. Saya percaya Anda pun ingin mendapatkannya. Bagaimana cara mendapatkan royalti di IDS? Bapak-Ibu yang baik, yang luar biasa, sang pertama syaratnya adalah Anda harus memiliki peringkat minimal executive diamond. Syarat yang kedua adalah, di mana salah satu jalur diamond yang Anda miliki mempunyai omset grup sebesar 100.000 BP untuk satu poin royalti. Seperti yang Anda lihat di layar kaca, Bapak-Ibu sekalian, untuk dua poin royalti Anda harus memiliki satu jalur diamond dengan omset 500.000 BP. Dan untuk tiga poin royalti adalah satu jalur diamond tersebut 1 juta BP. Poin royalti ini tidak berlaku kelipatan ya, Bapak-Ibu. Sehingga saat Anda ingin memperbesar jumlah poin royalti yang Anda terima, bangunlah jalur-jalur baru di rekan kerja Anda. Yang berikutnya yang kita bisa pelajari atau kita dapatkan dari IDS adalah, bagaimana cara menjadi seorang stakeholder atau pemilik saham di IDS. Kualifikasi yang Anda bisa capai adalah, pada periode Juli dan Juni tahun berikutnya, harus 6 kali peringkat Grand Diamond dengan omset 250.000 BP per bulannya. Seperti Anda lihat di layar kaca Anda, secara detail, kemenangan pertama adalah 250.000 BP untuk peringkat Grand Diamond harus 6 kali, kemudian untuk kedua adalah Grand Diamond dengan 275.000 BP, sudah sama-sama 6 kali dalam setahun, dan begitu seterusnya seperti Anda lihat di layar kaca Anda. Bagaimana keunggulan bisnis plan di IDS, Bapak-Ibu sekalian? Yang pertama, bisnis plan IDS mudah dipahami, semuanya sesuai dengan tabel. Yang berikutnya, kewajibannya dari peringkat yang paling rendah, enterpriser sampai dengan paling tinggi Royal Crown, sama-sama 300 poin. Artinya Bapak-Ibu tidak dituntut untuk berjualan. Tapi bagaimana Bapak-Ibu mengelola dan memindah jaringan Anda? Yang berikutnya adalah Override Bonus, di mana bonus yang Anda dapatkan antara Anda dengan rekan kerja Anda sama-sama 5%, sehingga tidak memungkinkan untuk saling berebut, karena sama 5%-an. Yang berikutnya adalah Bonus Isi Sponsor, untuk bagaimana mendapatkan pengembalian secara cepat di awal, pada waktu Anda baru memulai bisnis ini, sebesar 27,5%, kemudian Compress Feature, Pemampatan, seperti yang Anda lihat di awal, Anda bisa mendapatkan bonus di ID Asset, walaupun peringkat Anda enterpriser bisa sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Yang berikutnya, Executive Diamond Override Bonus, tambahan 2% apabila Anda memimping rekan kerja Anda, dan mereka bisa bertumpu dan berkembang, Anda mendapatkan tambahan 2% dari bonus omset rekan kerja Anda. Infinity Override Bonus dan bisa diwariskan Royalty Cash Award dan kepemilikan saham. Bagaimana cara mendapatkan Cash Award? Kita lihat yang berikut ini. Cash Award, Bapak Ibu, satu bonus yang bisa Anda dapatkan pada waktu Anda mengerjakan bisnis ID Asset. Bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, Cash Award yang bisa Anda capai adalah sebagai seorang Diamond Leader. Anda cukup 6 kali memiliki posisi Diamond atau mencapai posisi Diamond selama setahun, Anda akan mendapatkan Cash Award sebesar Rp 5 juta. Executive Diamond Anda juga sama, 6 kali dalam setahun maka Anda akan mendapatkan Rp 10 juta, Star Diamond Rp 30 juta, Grand Diamond Rp 50 juta. Peringkat yang lebih tinggi, Bapak Ibu, bisa juga Anda dapatkan tambahan Cash Award, di mana Executive Crown Anda akan mendapatkan Rp 100 juta, Star Crown Rp 300 juta, dan Grand Crown Rp 500 juta, serta tidak ketinggalan Royal Crown Rp 1 miliar. Di samping itu, Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan Jazz, Pin, dan Plakat sesuai dengan ketentuan. Anda bisa lihat di layar berikut ini pada waktu Anda mencapai peringkat-peringkat tersebut. Terima kasih telah menonton! Peringkat Enterprise Manager Anda akan mendapatkan PIN sesuai dengan yang ada di layar kaca Anda, Enterprise Leader, kemudian Diamond Leader Anda akan mendapatkan Jazz, Pin, dan Plakat, Executive Diamond, Jazz, Pin, dan Plakat, Star Diamond juga Jazz, Pin, dan Plakat, tentunya berbeda warna. Anda akan mendapatkan Jazz kembali dan Pin serta Plakat pada waktu Anda mencapai Grand Diamond, Executive Crown dengan warna Jazz yang berbeda, Pin berbeda, dan Plakat yang berbeda. Executive Crown, Star Crown, Grand Crown, dan Royal Crown, seperti yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Cukupkah Anda dengan bonus-bonus dan keuntungan yang bisa didapat dari IDS? Kurang bukan? Satu lagi Bapak Ibu, yaitu trip yang bisa Anda dapatkan dari IDS. Terima kasih telah menonton!